Intro Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan membatasi pengunjung ke Candi Borobudur maksimal 1200 orang pengunjung per hari. Pembatasan pengunjung ke Candi Borobudur dilakukan berdasarkan rekomendasi dari UNESCO serta para pakar bahwa Candi Borobudur sudah mulai mengalami penurunan. Untuk itu tiket masuk Candi Borobudur akan dinaikkan menjadi 100 dolar Amerika Serikat untuk wisatawan asing dan 750 ribu rupiah untuk wisatawan domestik. Melonjaknya warga telur di pasaran membuat sejumlah warga berburu telur pecah di sejumlah wilayah. Seperti di Cisauk, Bantan, semenjak pagi hari warga rela mengantri di salah satu peternakan ayam bertelur di kawasan ini. Di lokasi ini peternak ayam bertelur hanya menjual telur pecahnya kepada warga. Harga yang ditawarkannya pun sangat murah jika dibandingkan telur di pasar. Suasana harum menyelimuti pemberangkatan Jemaat Calon Haji asal Kabupaten Tangerang, Banten di Masjid Al-Amjad, di Garaksa, subuh tadi. Jemaat Calon Haji mengaku sangat bahagia dapat berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji tahun ini setelah tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Mengantisipasi barang bawaan tidak sesuai aturan, petugas kemanek memeriksa bagasi para calon haji. Sekelompok orang bersenjata dengan bahan peladak menyerbu sebuah gereja katolik di Kota Owo, Nigeria. Tampak dalam video amatir, seorang pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan dibantu warga. Aksi kerja tersebut terjadi di saat umat gereja katolik melaksanakan ibadah misah hari minggu. Sebanyak 50 orang dan anak-anak tewas, serta puluhan lainnya luka-luka akibat aksi brutal tersebut. Sampai saat ini identitas dan motif penyerangan masih belum jelas. Pelaku yang merupakan majikan pengusaha kelontong di tangga polisi, lantaran memperkosa asisten rumah tangganya di kawasan Cengkarek, Jakarta Barat. Pelaku memperkosa korban sejak usia 16 tahun di tahun 2020, hingga hamil dan melahirkan anak pada Barat 2022. Bahkan pelaku tega menjual anak tersebut seharga 10 juta rupiah. Hingga kini, polisi masih lakukan pencarian terhadap anak yang dijual pelaku.